hai 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 nama gua Zio dan welcome back to Blair Witch dan gua ngerasa kayak perlu ini kayaknya episode terakhir kemungkinan soalnya gue cuma tinggal masuk doang ke sini nih bawah sini terus habis itu selesai semua kayaknya gue juga enggak tahu sih tapi kita lanjut aja dulu jadi gua nggak akan ngomong apa-apa lagi kita langsung jalan aja oke tetap kita cari sih carver mana deh eh udah nih ya bawah anak kecil ya oke masuk ke lo Bang dan juga gua sempet kayak mikir gitu tentang game ini soalnya dia entara yang nyata sama enggak kan karena karakter gue ini kayak udah mulai berhayal-hayal gitu oke cutscene coba gue berhenti dulu Hollande Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. This is what you get, you fucking piece of shit. It's over. It's finally over. Shut up! All those people. Children. I will rip your fucking heart out. You won't get out of it that easily. Free. Free. I won't let you. She always wanted you to become... Shut up! Shut up! Oh, take his face. Give him back it. Just him for a little heart. Check this out. Dun around. Well, you'll keep... James. arlos było in there. I won't let you dance. Let's just. One, one. Two. One. One. Two. One, two. Two. One, two. WHAT?! 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 Udah Astaghfirullahaladzim Demi apa itu cuman cutscene dong Gue kesel banget sumpah Gue kira masih ada lagi Jadi senanya Yang gue tau Dari tadi dibilang itu Kita gak nemuin Peter Dan Balet ternyata masih hidup Tapi dia Gak tau dimana Gue seneng sih Balet masih hidup Karena gue pikir tadinya si Balet mati Tapi what Ini cuman credit doang Kalian nonton video gue juga creditnya doang Oke jadi gue ceritain aja Karena ini sumpah gue kesel banget Gue gak tau kalo bakal kayak gini Gue minta maaf Ini jatuh bukan game Gue cuman ngelengkapin apa yang seharusnya di video selanjutnya itu Harusnya ada Tapi gue gak tau Gue minta maaf oke Jadi cuman Ya gitu doang Dan gue sempet kepikiran kayak Carver itu kayak Sebenernya kayak karakter gue gitu loh Si Carver itu Ternyata bener kan Pas di endingnya juga karakter gue Ternyata jadi si Carver yang baru Gitu loh Jadi Si Carver itu orang-orang yang Ibat mungkin Gak bisa dibilang kayak Udah kehilangan Akal sehatnya kali ya Jadi dia yang Ngerasa kayak ada suara-suara gitu Di kuping dia Kayak ngasih tau Lo harus ngakuin ini Lo harus ngakuin itu gitu loh Sampai makanya akhirnya Si Carver itu yang pertama kan Nyulik si Peter kan Terus abis itu pas gue ngebunuh si Carver Gue jadi Carver selanjutnya gitu loh Karakter gue jadi Carver selanjutnya Dan gue gak tau Emang ini endingnya kayak gini Atau ada ending lain Karena gue bener-bener gak ngikutin banget Tentang gamenya kayak gimana So gue ngerasa kayak Kok endingnya malah Hancur banget gitu Maksudnya kayak Pertama Karakter gue jadi Carver selanjutnya Yang kedua Balet masih hidup Tapi dia gak sama gue Dia pergi kemana Gak tau Yang ketiga Peter gak ketemu Yang keempat Bahkan mayat si Sheriffnya aja Itu juga gak ketemu Mayat Sheriff yang pertama kali kita temuin itu Terus juga Yang kelima Si Jess Atau yang biasa nelfon si Karakter gue itu Juga udah gak mau ada hubungan lagi Sama gue Jadi Kalo misalkan ada yang mau nanya Tentang gue Atau siapa gitu Eh Tentang si Alice Dia gak mau tau Si Jess Karena berarti dia udah mutus Hubungan banget Jadi ini bisa dibilang Endingnya ending Bad ending Dan gue gak tau Ada ending yang lainnya Apa enggak Kalaupun ada Mungkin nanti gue bakal coba liat So gue juga gak tau Caranya gimana Supaya gue Dapet ending bagus Ini gue Bukan berarti gue tau ya Ada ending yang lainnya Nanti mungkin bukan gue coba liat Tapi Come on Gue baru bikin video 10 menitan 11 menit Itu aja Belum lagi gue potong-potong Karena pas di awalnya Gue harus ngulang lagi Sumpah gue kesel Karena gue gak tau gitu Di bagian mana Dia ini Ngemotongnya gitu loh Dan gue gak tau Endingnya bakal kayak gimana Jadi gue Cuman bisa Apa namanya Nerka-nerka doang Gitu loh Ini kapan selesainya Kapan gak Gue kira bahkan ada boss battle Makanya gue pikir Oh ini Ntar lagi boss battle nih Gue berantin aja dulu gitu kan Nanti yang diselanjutnya Kita yang boss battle Gue gak potong gak apa Sumpah gue Gue kesel Maybe later deh Gue bakal coba liat Sebenernya ada ending lain gak sih Karena bisa dibilang Itu endingnya parah banget Maksudnya endingnya Bad ending banget Jadi gue bakal coba liat dulu oke Oke ternyata ada 2 ending Ada 3 malah yang satu lagi Rahasia Jadi yang pertama Gue emang dapetnya bad ending Karena gue Ngebunuh monster Pake Center Sementara gue dikasih taunya Kayak gitu gitu loh Gimana sih gue gak ngerti Ini endingnya Gue di awal-awal dikasih tau Buat gue Buat Ya bertahan hidupnya Nyerang monsternya Dia pake center Gitu kan Karena gue pikir kan juga Gue disakitin terus sama monsternya kan Ternyata Gue bisa Ngehindarin monster Jadi gue gak Jangan ngelawan monster Tapi gue harus pake night vision Supaya gue Ngejauh dari monsternya Night vision itu ada di Handicamnya Kalo gak salah Terus jangan ngancurin Totem Dan juga gue pas Di bagian ada Bagian gue ngebunuh Si sheriff Waktu gue pikir itu Cuman bayangan doang Jadi pas gue Ketemu kayak sheriff gitu Abis gue Nyuruh karakter gue Yang sebelumnya itu Nyalain lampu di mobil Kan gue ketemu sheriff Terus abis itu kan Karakter gue kan Kayak ngebunuh si sheriffnya itu Gue gak tau tadinya Bakal ngebunuh sheriffnya Gue pikirnya cuman Kayak tepok dada gitu Atau gimana Eh tepok pundak gitu Atau gimana gitu kan Terus itu dia dibunuh Terus abis itu juga Ada satu bagian lagi Yang Apa suara-suara itu Nyuruh gue ngelakuin sesuatu Gue ngelakuin itu Juga harusnya Jangan gue lakuin juga Kalo misalkan gue Pengen dapet good ending Tapi tetep aja Gue gak bisa Dapet good ending Dari awal Karena Gue udah ngebunuh Monster duluan Tapi coba gue liat Secret ending Oke jadi ada dua Yang rahasia Last goodbye Sama last transmission Kalo last goodbye Gue bakalan tau Si balet ke gimana Tapi setau gue kan Dan juga gue udah tau kan Balet kayak gimana kan Maksudnya Ya dia gak jelas gitu Maksudnya ya Dia seenggaknya masih hidup Si balet masih hidup seenggaknya Tapi ya gak jelas gitu Dan juga emang gue Gak ngasih semua makanan gue ke balet Makanan snacknya itu ke balet Terus juga gue jarang Ngelus si balet Jadi mungkin gue juga gak dapet Last goodbye Terus abis itu Ada last transmission Last transmission itu Gue bakalan tau Apa yang bakal terjadi sama Peter Atau Peter itu kenapa Soalnya pas di ending gue pun Gue juga gak tau Si Peter bahkan kayak gimana Bahkan gak ada yang nemuin Peter lagi gitu loh Jadi itu Gue dapetnya bad ending Gue gak tau Gue bakal nyoba Dapetin good ending apa enggak Dan gue juga gak akan berusaha Karena kalo misalkan gue nyoba Lagi buat dapet good ending Gue harus mulai lagi dari awal semua Karena gue gak boleh ngebunuh monster satupun Dan gue gak boleh ngancerin totem Ya gue gak boleh ngancerin totem kan Gak masalah Terus abis itu Jangan dapetin semua boneka Boneka itu boneka yang kayu ya Kalau gak salah ya Yang gue suka bilang Ini apaan sih gitu Yang kayu itu Terus abis itu chapter 17 Jangan ngikutin Perintah yang dari suara Kayak misalkan si suara bilang Lakuin ini nih Lakuin itu gitu Kayak bisik-bisik Do it Do it Yang kayak gitu-gitu Gue jangan ngikutin harusnya Oke Jadi itu Berdapatnya bad ending Si Alice jadi Carver yang baru Si Ballet gak tau kemana Jess udah lupain Lupain si Alice Si Peter gak jelas kemana Dan mayat si Sheriff gak ketahuan Ada dimana Gue gak tau sih Kayak gimana Maksudnya gue harus berpikir kayak gimana Karena gue coba ngikutin gamenya Dan gue kesel kayak gini Game-game yang banyak endingnya itu Mereka gak bener Nah emang sih harusnya gitu Mereka gak ngasih tau bener-bener gitu loh Gue harus ngapain Harus kayak gimana Dan emang itu intinya Supaya gue bisa dapet ending Sesuai apa yang gue lakuin Ya kan Maksudnya gue coba ngikutin Gue nyoba ngikutin gamenya Walaupun pas udah bagian bisik-bisik juga Gue kesel gitu sama yang bisik-bisiknya Bahkan ada satu bagian yang gue gak ngikutin Karena gue pikir Pas pertama gue udah ngebunuh si Sheriff Oh yaudah Berarti yang selanjutnya Kalau misalkan gue disuruh Gue jangan ngikutin gitu loh Karena ini ternyata buruk gitu loh Karena gue gak tau Gue bahkan gak ngeh Waktu yang ada si Sheriff itu Si karakter gue tiba-tiba Kayak ngebunuh si Sheriffnya itu Jadi paling segitu aja Gue tau ini video Termaksud sebentar banget Tapi cuman supaya kita tau aja gitu Ujungnya kayak gimana oke Dan juga apa yang gue pikirin Tentang gamenya ini Sebenernya gamenya bagus Tapi gue gak tau sih Karena endingnya gue dapet yang kayak gitu Jadi gue ngerasa kayak Ah Kesel gitu Walaupun bukan gue berarti Pengen banget dapet good ending gitu loh Tapi maksud gue Apa yang dikasih tau sama gamenya Yang ngebawa gue ke bad ending gitu loh Sementara gak ada Mungkin ada sih kata-kata Tapi gue gak ngikutin Mungkin ada kata-kata Kayak yang ngasih tau gue Gue gak harus banget ngikutin Yang penting gue ngelakuin Hal yang terbaik aja Atau apa gitu Mungkin ada Tapi gue gak ngeh mungkin Soalnya kayak beberapa Ada beberapa kata Kalau misalkan terlalu panjang Emang gue skip gitu loh Jadi gue pikir lah Gak terlalu penting Yang penting gue Oh berarti gue harus ngelakuin ini Oh gue harus ngelakuin itu Kayak gitu Oke Sumpah gue kesel Jadi sampai jumpa di video selanjutnya Dan Bye bye Ternyata bener kan Si Alice jadi orang jahat juga ternyata Ternyata bener kan